Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel hipotesa dengan Hadi disini saya ingin memberikan tutorial cara mengatasi keyboard yang error tanpa harus menggantinya pertama kalian klik kanan di taskbar ini pilih show touch keyboard button nanti akan muncul disini saya akan mencontohkan nanti akan tampil seperti ini nah sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati